Jadi lo bisa ngerun Jamin apa enggak? Guanlin hanya diam saja dengan ekspresi dinginnya Menatap gadis cantik yang baru saja berkata sarkas tersebut Gitu aja lo bisa dipanggil konseling, gimana sih? Lanjut si gadis, Kim Lami Bacot Lami menengguh tidak percaya ketika alai Guanlin mengatakannya dengan datar Dia melipat kedua tangannya, kesal Berandal itu sama saja dengan Felix Mendingan lo jangan halangin jalan gue Suara Suski Guanlin menginterupsi Berkat di lorong kala itu Lami, Kouun, dan Hinalah yang menghalanginya di tengah jalan Ketika ia hendak pergi ke rumah UKS untuk tidur Lo juga benci kan sama si bisu itu? Desis Lami Bukan urusan lo Lai Guanlin Apa? Jangan samangin urusan gue sama urusan kekanakan-kanakan lo itu Lo gak ada hubungannya sama sekali dan gue gak mau berusaha sama lo Kaki jenjang itu melangkah dengan segera setelah kalimat panjang meluncur dari bibirnya Meninggalkan Lami dan teman-temannya yang membuat moodnya turun dalam sekejap Jumjah Guanlin berhenti seketika itu juga Tubuhnya menedak membeku Lami terdiam sejenak Kemudian membalikan tubuhnya Dia menata punggung lebar Guanlin yang mematung Lo sukakan sama dia Kata-kata tembakan dari Kim Lami Membuat Guanlin melebarkan matanya Lo benci sama Jamin karena mereka deket akhir-akhir ini kan? Lo gak bisa ngalahin Jino Dan sekarang si bisu itu yang akan ngalahin lo Lo kalah dua kali Anak laki-laki bertubuh tinggi itu mengepalkan kedua tangannya Rasanya dia ingin sekali mencekik leher Kim Lami Jika saja Lami bukan seorang perempuan Pilihan terbaik saat ini bagi Guanlin adalah pergi dari sana Dan menenangkan dirinya sendiri Kim Lami sialan Dia merusak acara tidur Guanlin Lo yakin? Gadis berambut coklat itu tersenyum mereng Mendengar pertanyaan salah satu temannya Guanlin suka sama pacarnya Jino Tau dari mana? Hina antusias Kenyataannya emang itu Jawabnya Memandang jejak-jejak Guanlin yang telah menghilang Tapi tadi Guanlin sama sekali gak nyangkal Koen mengiakan Bagus dong Lo pake aja Guanlin buat dapetin Jino Kim Lami menunggu sepelan Menyeringai Kedua tangannya terlipat di depan dada Kemudian gadis cantik itu tampak berpikir Lebih tepatnya mungkin menyusun sebuah rencana baru Benar Kim Lami menyukai Li Jino sejak lama Jino Jihah Jemin Dan Guanlin Gumam Lami sarkas Emang benar si bisu itu suka sama Jun Jihah Sang gadis mendecih Kalian bisa liat kan Gimana bersikerasnya cewek itu ngelindungi si bisu Amin Mungkin disini Jun Jihah yang malah suka sama Najemin Hul Hina menengus tidak menyangka Kalau iya Itu kesempatan bagus banget Buat misain Jino sama Jihah Lami masih belum memudarkan senyum sarkastiknya Sambil mengarahkan rambutnya ke belakang Gadis itu memutar pandangan Lalu Dari radius 10 meter Ia bisa menangkap Sesosok laki-laki berseragam Yang sama sepertinya Membawa banyak buku Sambil menggunakan kacamata bening Well Jackpot Dia tersenyum senang Kedua temannya yang lain menoleh Mengikuti arah pandangannya Mereka melihat Najemin Yang sedang meluat tumpukan buku Mungkin hendak dibawa ke ruang guru Terlihat sibuk Eh bisu Seru kohon membuat Jemin mengangkat kepalanya Kemudian anak laki-laki itu tampak tercekat Jemin tidak ingin lewat sana Dan bertegur sapa dengan tiga gadis mencari masalah itu Tapi dia harus lewat mana lagi Maka darah itu Jemin tidak memiliki pilihan Mana pahlawan kesayangan lo Ejek hina Jemin hanya menurut yang kending tidak suka Lo ada hubungan apa sih sama Jung Jah Pertanyaan to the point Lami membuat Jemin tercekat Anak itu diam sejenak Sampai akhirnya menggeleng Anak laki-laki itu terperajat setengah mati Ketika Lami mendorong tubuhnya sekuat tenaga Dan sialnya Karena bawaan bukunya sungguh berat Jemin tidak dapat menjaga kesimbangannya Dia jatuh Buku-bukunya berserakan Dan kacamatanya bahkan sampai terlempar Sekeras itulah mendorong tubuhnya